Sementara itu dari dalam negeri, pemirsa duel di pekan ke-10 BRI Liga 1 akan dibuka oleh laga Madura United kontra Bayangkara FC di Stadion Gelora Bangkalan. Dua tim yang akan saling berhadapan ini dalam performa yang jauh berbeda. Madura United saat ini kokoh di puncak klasmen, sementara Bayangkara FC hanya berada satu tingkat dari dasar klasmen. Tuan rumah Madura United berambisi melanjutkan tren positifnya saat menjemputi papan bawah Bayangkara Presisi Indonesia FC dalam melanjutan pekan ke-10 BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur, Jumat sore. Laskar Sapekerab tentu berambisi mengincar poin penuh, apalagi Madura United akan mendapatkan dukungan penuh penonton di stadion. Kemenangan di laga nanti juga akan semakin mengokokkan posisi Madura United di puncak klasmen sementara. Saat ini Laskar Sapekerab telah mengoleksi 19 poin, hasil dari 6 kemenangan, sekali imbang dan 2 kali kalah. Sementara itu performa Bayangkara justru berbanding terbalik dengan Madura United. The Guardian segini terdampar di zona merah dan hanya berada satu tingkat dari arema FC yang menghuni dasar klasmen. Meski dalam penampilan yang kurang begitu baik di musim ini, Bayangkara FC masih bisa percaya diri dalam rekor pertemuan. Dari 16 kali berjumpa Madura United, Bayangkara sukses torehkan 9 kemenangan dan hanya 2 kali kalah. Serta 5 laga lainnya berakhir imbang. Modal ini yang akan kembali di bawah Bayangkara FC untuk torehkan 3 angka agar bisa segera keluar dari zona merah. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur.